Anggap aja tempatnya Anda sudah bayar, kemudian dipalakin preman, masih dipalakin preman. Bagaimana? Apakah pindah atau bayar preman-nya? Dari G. Rolaze, ini namanya unik banget nih ya. Kalau misalnya dapet lokasi tempat yang strategis, banyak orang lewat di pinggir jalan, dan bebas biaya, tapi ada preman-nya. Enaknya pindah tempat atau bayar uang keamanan, Mas. Ini saya agak sedikit jadi pertanyaan bagi saya nih. Ini dapet tempat strategis, tapi gratis. Nah ini Anda, ini tempatnya siapa? Mungkin tempatnya pemerintah. Jangan-jangan ini dilapak, yang mungkin sebetulnya tidak gratis, atau tidak boleh, atau dilarang, tapi Anda gunakan. Ini juga harus jadi perhatian ya teman-teman, jangan sampai nanti kita usaha itu tidak berkah. Oke, anggap aja nih lah ya. Anggap aja tempatnya Anda sudah bayar nih. Ya, tapi ini sudah dikasihnya bagus banget. Anggap aja tempatnya Anda sudah bayar, kemudian dipalakin preman, masih dipalakin preman. Bagaimana? Apakah pindah atau bayar preman-nya? Kalau saya, saya kasih alternatif yang ketiga sama keempat nih. Yang ketiga, laporkan kepada aparat. Nah, sekarang sudah tidak jamannya premanisme. Apalagi di toleransi premanisme itu sendiri. Saya kurang setuju. Jadi kalau saya akan melaporkan kepada aparat. Jadi daripada saya ngasih duit yang sesuatu yang sifatnya ini tentu aja tidak halal ya. Artinya kan kita ini kan dipalakin, itu harusnya kan hak kita diambil oleh mereka. Dan mereka mendapatkan duit yang tidak halal juga. Jadi lebih baik yuk kita laporkan, kita berantas premanisme. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tips nih yang agak sedikit lucu nih. Tips ini sebetulnya saya dapatkan dari Profesor Imam Prasodjo. Beliau adalah sosiolog ternama. Anda boleh googling nanti. Nah, jadi Prof Imam ini suatu saat diminta untuk mengurangi premanisme di sekitar lokasi suatu area. Nah, apa yang Prof Imam melakukan? Beliau ini mendekati istri-istri para preman. Jadi istri-istri para preman itu dibuatkan suatu grup semacam kayak anggap aja ibu-ibu PKK lah seperti itu. Kemudian dilatih keterampilan. Nah, setelah dilatih keterampilan, dilatih untuk mendapatkan income tambahan. Nah, gara-gara itu preman-nya jadi berkurang. Kenapa? Karena preman yang mau malakin, sungkan. Kenapa sungkan? Ya, karena istrinya diberikan knowledge. Nah, Anda bisa menggunakan pendekatan yang kedua mungkin ya. Istri dari preman-preman tersebut, ya. Mungkin Anda bisa memiliki semacam kayak kegiatan sosial yang menghidupkan atau memberikan pebekalan kepada istri dari para preman-preman tersebut. Ya, atau mungkin mempekerjakan istri dari preman tersebut. Ya, atau mungkin juga memberikan suatu pilihan kepada preman tersebut. Ya, untuk diberikan keilmuan atau di-educate. Ya, jadi kadang-kadang premanisme ini pun juga lahir karena kepepet. Kalau ada film preman insaf, kenapa tidak Anda bisa menjadi jembatan dari si preman-preman yang akan insaf tersebut. Itu tips dari saya. Terima kasih. Jangan lupa pertanyaan di bawah dan subscribe, bunyikan lonceng untuk update video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa pertanyaan di bawah dan subscribe, bunyikan lonceng untuk update video berikutnya.